Halo Sobat Bediler, selamat datang kembali, para pecinta berburu. Kali ini, kita akan menjelajahi dunia teleskop kompak yang ringkas dan tangguh dari Vector Optics. Saya akan membahas keunggulan-keunggulan yang membuat teleskop ini menjadi teman setia Anda di lapangan berburu. Jadi, pastikan Anda tetap di sini sampai akhir untuk mendapatkan informasi lengkap. Pertama-tama, mari kenali teleskop kompak dari Vector Optics. Di desain khusus untuk kebutuhan berburu, teleskop ini mengusung konsep ringkas tanpa mengorbankan kekuatan dan ketangguhan. Ukurannya yang kompak membuatnya mudah dibawa kemana-mana tanpa memberatkan peralatan Anda. Keunggulan teleskop kompak, sekarang, apa yang membuat teleskop ini gitu istimewa? Mari kita lihat beberapa keunggulannya. Desain ringkas dan portabel, teleskop ini dirancang agar mudah dibawa, memberikan fleksibilitas tanpa batas di lapangan. Optik berkualitas tinggi, dengan optik premium dari Vector Optics, teleskop ini memberikan gambaran yang jelas dan tajam, meningkatkan pengalaman berburu Anda. Tahan banting dan cuaca, dibuat tangguh. Teleskop ini dapat menghadapi berbagai kondisi cuaca dan benturan di lapangan, memberikan keandalan luar biasa. Banyak penembak yang telah menguji sendiri teleskop ini di lapangan, dan hasilnya luar biasa. Ketika berburu, kemampuan untuk dengan cepat menyusun dan menggunakan teleskop ini memberikan keuntungan tak ternilai. Mereka benar-benar merasa lebih dekat dengan target tanpa harus membawa beban berat. Bagaimana mendapatkan teleskop kompak Vector Optics? Jika Anda tertarik untuk memiliki pengalaman berburu yang lebih efisien dan memuaskan, Anda dapat menemukan teleskop kompak Vector Optics di BLR resmi Vector Optics atau langsung melalui market place online, seller ternama seperti Randy Wiranata dan lainnya. Pastikan untuk memeriksa ulasan dan testimoni dari para pengguna untuk memastikan Anda membuat pilihan yang tepat. Dikutip dari VectorOptics.com, teleskop dengan model kompak dari Vector hanya ada satu model yaitu Vector Optics Veyron dengan beberapa type pembesaran zoom SFP dan FFP serta perbedaan antara kompak Skope dan kompak Rifle Skope dan fitur IR. Untuk perbedaan dan keunggulan kedua jenis ini kita akan bahas dan paparkan bersama. Berikut adalah type teleskop kompak dari Vector yang layak Anda miliki di tahun 2024. Vector Veyron, terdiri dari, 28x32 IR kompak Skope, 312x44 SFP kompak Rifle Skope, 312x44 FFP kompak Rifle Skope, 312x44 IR SFP kompak Rifle Skope, 416x44 FFP Rifle Skope, 416x44 IR FFP Rifle Skope, 416x44 IR FFP Rifle Skope Illuminated, 416x44 IR SFP kompak Rifle Skope, 624x44 IR FFP Rifle Skope, 624x44 IR FFP Rifle Skope Illuminated, 624x44 IR SFP kompak Rifle Skope, 10x44 FFP kompak Skope, itu dia beberapa seri dari tipe Vector Optic Veyron. Sekarang kita akan bahas perbedaan dan keunggulan antara kompak Skope dan kompak Rifle Skope, serta fitur IR pada optik. Berikut penjelasannya, kompak Skope dan kompak Rifle Skope adalah dua jenis perangkat optik yang digunakan dalam berburu dan menembak namun ada perbedaan kunci antara keduanya. Kompak Skope, 1. Penggunaan Umum Kompak Skope adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis perangkat optik yang dirancang dengan ukuran ringkas. 2. Aplikasi Luas Kompak Skope dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk berburu, menembak olahraga, dan aktivitas luar lainnya. 3. Ukuran dan Bobot Lebih ringkas dan ringan dibandingkan dengan Rifle Skope, biasanya dirancang untuk portabilitas dan kenyamanan. 4. Retikle Sederhana Terkadang dilengkapi dengan retikle sederhana tanpa fitur pelipat atau peningkatan lain yang umumnya terdapat pada Rifle Skope. Sedangkan kompak Rifle Skope yalah 1. Spesifik untuk senjiti api Kompak Rifle Skope dirancang khusus untuk dipasang pada senjiti api seperti senapan atau karabin. 2. Fungsi Tertentu Dirancang dengan fitur khusus untuk menanggapi kebutuhan menembak jarak jauh dan akurasi yang tinggi. 3. Pilihan retikle yang lebih beragam Dapat dilengkapi dengan retikle yang lebih canggih, termasuk mildot BDC, bullet drop compensation, atau retikle illuminated. 4. Tahan guncangan dan getaran Lebih kokoh untuk menahan guncangan dan getaran dari senjiti api. Dengan demikian, sementara kompak Skope adalah istilah umum untuk perangkat optik yang ringkas, kompak Rifle Skope merujuk secara spesifik pada perangkat yang dioptimalkan untuk senjiti api, dan memiliki fitur khusus untuk menembak dengan akurasi pada jarak tertentu. Kode IR Illuminated, pada teleskop atau rifleskop yang merujuk pada kemampuan perangkat optik untuk memberikan pencahayaan inframerah, IR, yang dapat dilihat melalui perangkat penglihatan malam, night vision. Pencahayaan inframerah digunakan terutama dalam kondisi cahaya rendah atau gelap total, memungkinkan pengguna untuk melihat target atau objek di lingkungan yang kurang terang. Fitur IR Illuminated ini dapat memberikan keunggulan signifikan, terutama dalam situasi di mana mata manusia tidak dapat melihat secara alami. Penggunaan perangkat optik dengan IR Illuminated dapat meningkatkan ketajaman visual dalam keadaan gelap, memudahkan pengguna untuk mengidentifikasi dan melacak objek atau target pada malam hari. Penting untuk dicatat bahwa fitur IR Illuminated seringkali digunakan dalam perangkat penglihatan malam, seperti night vision scope atau monopular, untuk meningkatkan kinerja dalam kondisi minim cahaya. Jika Anda melihat kode IR Illuminated, pada teleskop atau riflescope, itu menandakan bahwa perangkat tersebut dilengkapi dengan kemampuan pencahayaan inframerah, untuk digunakan dalam kondisi cahaya rendah atau malam hari. Itu dia model teleskop kompak dari faktor optik yang bisa menjadi referensi bagi Anda yang menginginkan teleskop kompak tangguh dan premium. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam eksplorasi teleskop kompak dari faktor optiks. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan selamat berburu. Salam satu hobi.